Intro Shaderalun, warga Dusun Jelingke Indah, kecamatan Syahkuala, Banda Aceh, Minggu 7 Juli 2022 menyembeli belasan ekor hewan kurban. Pelaksanaan kurban dilakukan di lingkungan Masjid Al-Jihad, Dusun setempat, usai sholat idul adha 10 Julhijah 1443 Hijriah. Kepala Dusun Jelingke Indah Ahmad Mirza Safwandi mengatakan, tahun 2022 ini, panitia mengumpulkan sebanyak 12 ekor sapi dan 3 ekor kambing untuk disembeli. Pantauan di lokasi pelaksanaan kurban tahun ini ada yang berbeda dari tahun sebelumnya, yakni kedatangan tim supervisi pemeriksaan kesehatan hewan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syahkuala, Banda Aceh. PMK ini nggak menyebar ke manusia, cuma menyebar sesama hewan berkuku belah atau kuku kedua seperti domba, kambing, sapi, kerbau gitu. Kalaupun hewan yang terjangkit PMK, itu insya Allah dagingnya masih bisa dikonsumsi. Aman ya? Asal dimasak dengan baik, dengan 10 derajat 30 buka atas ya. Jadi sesuai surat yang UI, jika hewannya terjangkit PMK ringan, itu masih bisa disembeli, masih aman dikonsumsi. Kalau mungkin hewannya terjangkit PMK yang sangat parah gitu, Pak, itu lebih baik nanti untuk tidak disembeli. Oke, jadi artinya untuk manusia aman ya, walaupun dia terjangkit PMK ya? Dia tidak meneluar dari hewan ke manusia. Ciri-ciri PMK itu bisa dijelaskan, Bu? Di mana dia? Kariurnya berlebihan. Airnya berlebihan. Abis itu kakinya itu, eh kuku apa? Kakinya itu ada luka di sini. Abis itu dia lidahnya itu krop. Ada kropeng-kropeng. Oke. Abis itu kuku kakinya kadang dia bisa lepas. Bisa lepas. Kedatangan tim FKH USK ini bertujuan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan halal, terlebih di tengah merebaknya wabah PMK di Aceh. Alhamdulillah pada tahun ini kurban berjalan lancar dan bisa kita saksikan ini sedang proses untuk kelaksanaan kurban. Alhamdulillah ada 12 ekor lembu yang dikurban di lingkungan Masjid Al-Jihad dan ada beberapa juga hewan kurban kambing. Alhamdulillah juga kita dibantu oleh teman-teman dari Fakultas Kedokteran dan Hewan yang dari kemarin memantau dan juga saat pelaksanaan hari ini juga masih terus memantau karena terkait dengan penyakit PMK yang melanda Aceh yang juga kita mendengar di beberapa informasi bahwa itu juga ternyata terjangkit pada hewan-hewan kurban. Tapi Alhamdulillah kita pastikan untuk hewan kurban di lingkungan Masjid Al-Jihad insya Allah aman dari penyakit PMK. Dari Banda Aceh Hari Teguh Patria Serambi on TV Lala Teguh Le Hai Nangji Poh Hahaha Terima kasih telah menonton!